Intro Ya kami dari Fakultas Kedudukan Hewan pada hari ini ya mulai hari ini mengadakan program gini pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan apa namanya salah satu tridharma peruan tinggi kami di institusi pendidikan Universitas Udayana, Fakultas Kedudukan Hewan selain melakukan kegiatan pendidikan, kemudian penelitian salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat nah ini sebagai wujud pengabdian kami kepada masyarakat kami dari institusi Fakultas Kedudukan Hewan memiliki motto terutama yang di Bali ini ya, FKH Udayana memiliki motto manusia merigo satu oswekel artinya kami mengabdi kepada manusia itu lewat hewan kemudian dalam kaitannya dengan hal ini kami menyadari bahwa dampak COVID-19 ini bukan hanya mengganggu apa namanya stabilitas, perekonomian berdampak kepada kesehatan manusia saja secara langsung juga berdampak kepada hewan dalam hal ini tidak kami pungkiri bahwa cukup banyak nantinya hewan-hewan yang gini terkena dampak dalam tanda kutip bisa jadi hewan-hewan tersebut terlantar nah atas dasar itu kami setelah mengadakan program kerjasama awalnya gininya, kami sudah rutin melakukan kerjasama dengan animal internasional nah dalam kegiatan ini kami mendapatkan bantuan karena kami sudah melakukan kerjasama sebelum-sebelumnya juga dengan animal internasional sekarang kami dibantu untuk menghadapi dampak pandemi COVID-19 ini kepada hewan berupa pelayanan kesehatan berupa ya apakah itu vaksinasi, sterilasi dan yang lainnya termasuk juga terhadap hewan-hewan yang mengalami kasus-kasus emergensi mungkin itu yang bisa kami sampaikan di sisi lain kami juga punya suatu keyakinan suatu motto yang lain juga bahwa selaras dengan apa yang menjadi visi daripada mitra kami dalam hal ini animal internasional kami menyadari bahwa di suatu wilayah ataukah negara di mana hewan tersebut diperlakukan secara bijaksana tanpa ada suatu kekerasan maka di sana akan bisa dibangun suatu negara ataukah wilayah tersebut yang lebih baik karena di sisi lain juga kami menyadari bahwa bagaimana aksian kami, perlakuan kami terhadap hewan itu juga merupakan suatu cerminan jati diri kami secara sebagai suatu individu dan sebagai makhluk sosial mungkin itu yang disampaikan kalau kami fokuskan hewan-hewan yang kami tangani dalam kaitnya dengan program pengabdian ini adalah anjing, kucing, lokal Terima kasih telah menonton!